Mengaku diculik saat mengantar paket, seorang kurir paket di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah justru ditangkap polisi. Pelaku pedali terpaksa berpura-pura diculik lantaran telah menggelapkan uang hasil pembayaran COD untuk membayar hutang judi online. Seorang kurir paket di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ditangkap Timresmo, Pores Kota Waringin Barat di sebuah kebun sawit di Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah. Kurir bernama Budiono ini dicari polisi karena laporan pihak keluarga bahwa Budiono diculik saat mengantar paket. Namun, saat diinterogasi petugas di dalam mobil, ia mengaku telah berbonggung. Pada April lalu, ia berpura-pura diculik karena kalah judi online, lalu menggelapkan uang customer yang harusnya distorkan kepada perusahaan tempatnya bekerja. Tidak hanya menggelapkan uang hasil pembayaran COD sebesar 5 juta rupiah, 12 paket lainnya senilai 1,5 juta rupiah tidak diantarkan pelaku pada customer-nya. Pelaku menghilang mengaku dengan pihak keluarga bahwa ia diculik dengan mengirimkan pesan suara melalui WhatsApp. Tersangka mengambil dan bawa paket barang COD, 31 paket, kemudian tersangka tidak menyetorkan uang pembayaran pengiriman paket COD tersebut dari customer kepada pihak perusahaan. Yang diantar oleh tersangka sebanyak 19 paket dengan nilai uang sebesar 5 juta 188,223 ribu. Melainkan uang tersebut digunakan tersangka untuk bermain judi slot. Akibat perbuatannya pelaku dijalat dengan pasar 372 ke UHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan, Pamungkas, INews melaporkan.